Video kali ini review alat pembuat bangunan di minicraft part kedua Alat pembuat bangunan kali ini menggunakan metode minicard atau kereta tampang Untuk yang part pertama menggunakan metode penggerak mob Sekarang saksikan dulu penggunaannya lalu merevue-nya Terima kasih Ya ini dia alat pembuat bangunan dengan metode minicard Dan ini untuk meluatnya Buat bangunan minicard Ini untuk menghilangkan alat ini Dan ini untuk membalikan blok kaca ini Jika sudah berubah menjadi blok lain dikembalikan ke blok kaca Tinggal menekan tombol di command block tersebut Dan ini yang tiga ini untuk menghilangkan mob Yang sudah dimunculkan Hilangkan minicard dan ini menghilangkan hitam Jadi ditekan dua kali Ini untuk mengubah blok kaca sesuai blok yang diinginkan Ini yang digunakan sebagai lantai Dan jika ingin mengganti blok Ubah dulu ke blok kaca Sekarang langsung saja mencobanya Ini ada rail dan name tag Name tagnya namanya A Kita cari minicardnya dulu Kita akan pasang rail Sebagai denah bangunannya Ya kita pasang rail seperti ini Ini untuk menentukan Benduk rumahnya nanti Saya perjumpa saja videonya Kita rapikan Kita cari minicardnya dulu Selanjutnya Buat ruangan-ruangannya Ukurannya 7x7 Hitung dulu Hitung dulu Jadi disini Denahnya sudah jadi Sekarang kita pasang minicardnya Sekarang kita pasang minicardnya Kita beri Privileger Dan namai Kemudian yang ini Semuanya diletakkan Supaya saling terhubung Setelah Setelah Villager dan minicardnya Sudah dipasang Sekarang kita Masukkan kode Command Blocknya Ini Command Block Untuk dinding Bangunan yang di-in Ini ketinggiannya Ini ketinggiannya 9x7 Jadi 11x7 Jadi 11x7 Saya menginginkan Blok beton merah Ini berfungsi untuk membuat Dinding bangunan Ya Seperti inilah jadinya Sekarang Kita gerakan semuanya Dan nanti akan Terhubung Dan membentuk Dinding bangunan Ini otomatis Membentuk dinding bangunan Ini juga digerakan Ini yang terakhir Nah bisa dilihat Otomatis terbentuk Dinding bangunan Sesuai dena yang dibuat Ya Bentuknya sama dengan Pemasangan relnya Ya Seperti ini Bisa dilihat Dari atas Menyesuaikan Pemasangan rel Ya Jika nanti ada Sedikit-sedikit Kesalahan Tinggal Diperbaiki saja Sajinya Kita hilangkan Mobnya Ini ditekan dua kali Untuk lantainya Sekarang Waktunya membuat Ini dia Keman block yang digunakan Untuk membuat lantainya Tinggal mengubah Block kaca Menjadi block yang diinginkan Saya menginginkan Block kuasa Jadi ini tidak perlu Diubah kodenya Tinggal tekan saja Nah otomatis Akan terbentuk Lantai Sekarang Kita buat Pintu-pintunya dulu Untuk isi-isinya Saya skip Langsung lanjut Ke pembuatan Atap Sekarang ke Pembuatan atap Ini alat Pembuat atap Di minicraft Ada dua Ini akan saya review Di video selanjutnya Sekarang Buat atapnya Di pinggirio Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah jadi kita salin menggunakan struktur block Ya seperti ini Sekarang tempatkan Di tempat yang diinginkan Cari tempat dulu yang cukup luas Sepertinya disini cocok Ini cukup luas Sekarang ini dia Hasil akhirnya Ini cukup besar Ini tidak sampai 25 menit Untuk menyelesaikannya Ini bagian dalamnya Ini saya skip tadi Untuk isi-isinya Seperti ini Seperti ini Kita lihat Dari luar Ini sudah cukup besar Setelah Setelah Itu dia Alat pembuat bangunan di minicraft Part kedua Yang menggunakan metode minicart Map ini linknya saya sediakan Di deskripsi Bisa di download Akan saya upload juga Cara membuat alat ini Terima kasih